Intro Hai, selamat datang di channel bersama Yanni Apa kabar teman-teman semua Hari ini saya mau bikin Cah Toge Saus Lada Hitam Belum pernah kan? Ini enak banget teman-teman Ada toge secukupnya Ini kurang lebih 100 gram 1 batang daun bawang 1 buah tahu putih 2 buah wortel Kemudian bumbu yang dihaluskan 1 buah tomat 5 buah cabai merah keriting 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah Lalu cabai rawitnya untuk irisan Nanti pelengkapnya adalah Kado bubuk, garam, dan gula pasir Bila perlu Yuk, saya akan menghaluskan bumbunya dulu Saya akan menghaluskan bumbu Menggunakan chopper Keluaran dari Mito Siba Elektronik Kodenya CH100 Warnanya merah Merona Tersedia di Sopi Atau Tokopedia Terima kasih ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bumbunya 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam Teman-teman, kalau mau ditambah kecap manis boleh ya Sudah selesai Tadi saya tambahkan sedikit air Sekarang siap untuk ditumis Tumis bumbu yang dihaluskan Teman-teman, saya masih menggunakan glow pan Dari Stain Cookware Terima kasih telah menonton! 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 empuk ini udah memateng saya akan menambahkan setengah sendok makan gula pasir lalu masukkan toge daun bawang dan cabai rawit sudah selesai siap diangkat jangan lupa tes rasa asin manis gurih sesuai dengan dengan selera masing-masing cah toge saus selada hitam sudah jadi teman-teman berkreasilah sesuka hati yang penting enak dan bermanfaat terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah video komen semoga video ini bisa menjadi ide masak hari ini saus lada hitam bisa diganti dengan saus tiram kemudian saus teriyaki nggak cuma daging yang dibumbuin saus teriyaki atau saus lada hitam tapi toge dan tahu pun bisa sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya jangan lupa follow ke Instagram saya bersama Estetian nih hai 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 hai